Gue ingin punya startup bakal jadi kayak Nadiem, gue ingin jadi menteri, gue ingin jadi youtuber, ambisi, ambisi, ambisi. Seharusnya apa mas? Kalau kita mau mengenali diri, apa yang harus kita kenali dalam diri? Pahami konteks ini, dan ini saya belajar pait sekali dalam pengalaman hidup saya, tapi berguna sekali. Banyak hal dalam hidup yang menurutmu baik, ternyata menurut Allah gak baik. Banyak hal yang menurutmu itu buruk, ternyata menurut Allah baik. Jadi jangan songong, jangan sok tahu merasa lo tahu apa yang baik buat lo. Caranya adalah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Naboy TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang di acara KALA. Bersama saya Isha Al-Kaf dan hari ini saya kedatangan guru saya ini. Bukan hanya guru saya, bahkan guru para C-level, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Alhamdulillah, seorang coach career. Udah bener belum pronunciasinya? Kita orang Arab kalau ngomong bahasa Inggris suka insecure. Mas Renai Suhardana, apa kabar Mas Renai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya saya satu frame sama Mas Renai. Aduh, aku yang senang malah. Goal saya 2022, salah satunya satu frame sama Mas Renai. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu frame sama Isha juga. Masya Allah, apa kabar? Terima kasih udah ngajak kesini ya Isha. Iya, Mas Renai. Kita tuh menunggu ilmu-ilmu dari Mas Renai, Masya Allah. Jangan terlalu, jangan gitu jadi terbebani. Justru kita ngobrol aja. Saya diundang disini terhormat sekali. Ya Allah, Alhamdulillah. Apalagi kalau melihat channel ini. Ya Masya Allah. Jadi senang banget bisa ada disini. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, doain ya Mas Renai. Diarahkan ya supaya ngobrolnya gak terlalu cuawaan kalau bahasa Jawa. Apa itu? Gak terlalu kemana-mana. Aman, Aman. Aman, Mas Renai tuh apa yang diucapkan jadi kalah. Masya Allah. Jadi kata-kata putihara, Masya Allah. Masya Allah. Ada nadanya? Kalah. Kalah. Dapet ya, dapet. Mas Renai. Siap. Mas Renai kan coach career. Dan kita ini berada di bulan-bulan anak-anak kuliah pada wisuda. Di Juli, Agustus ini. Beberapa kampus negeri ya Agustus, ada yang sedekat lagi September. Tapi sayangnya Mas Renai, beberapa anak-anak muda ini suka bingung. Ketika dia sudah wisuda, menerima tegak, bingung dia mau kemana. Karena apa? Karena waktu masuk kuliah pun dia gak punya visi. Kadang-kadang beberapa saya jumpai, dia masuk kuliah, biar apa sih masuk jurusan hukum? Kenapa kok kamu masuk hukum? Ya biar orang tua saya gak malu aja punya anak penganggura. Jadi saya ngisi waktu dengan kuliah. Supaya. Ada yang beberapa lulus kuliah, mau lanjut S2. Tapi dia itu lanjut S2 karena dia gak mau kerja dulu. Artinya dia juga gak punya visi untuk lanjut S2. Hal-hal seperti ini tuh, ya bisa dibilang kurang tepat Mas Renai. Rantas bagaimana seseorang itu bisa menemukan jalan hidupnya, menentapkan jalan hidupnya ketika dia sudah bebas dari dunia pendidikan. Kalau kita kan dididik tuh dari SD, SMP, SMA, udah. Terus gak selesai-selesai? Terus, menurut guru aja. Sehingga pas udah dilepas dari dunia pendidikan, bingung Mas Renai. Gak tau arah, gak tau tujuan. Masya Allah. Masya Allah. Gimana caranya supaya gak bingung gitu ya? Iya, supaya gak bingung Mas Renai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Amin. Masya Allah. Ini bukan hal baru. Jadi nomor satu yang kawan-kawan Isa juga nanti bisa bantu sampaikan. Apapun yang mereka rasakan bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang baru. Semuanya merasakan itu. Saya juga merasakan itu. Betul, saya pun. Dalam penggalan hidup kita pasti ada momen-momen dimana kita galau bingung. Dan menurut saya itu disyukuri dulu. Alhamdulillah bisa merasakan itu. Kenapa? Karena itu artinya masih diberi sinyal kewarasan. Sinyal kewarasan dari dalam diri bahwa lo masih oke. Lo masih merasa ada sesuatu yang undercapitalize bahasanya. Jadi kalau kita punya potensi 10, kita ngerasa 1, 2, 1, 2. Kan pasti ada ruang yang sebenarnya bisa kita pakai tapi kita gak pakai. Makanya itu kemudian muncul kegalauan. Iya. Kalau itu dipegang maka kita akan melihat kegalauan itu bukan sebagai sesuatu yang melulu buruk negatif. Tapi sebagai sesuatu titik awal. Iya, iya, iya. Dulu saya punya siaran radio. Namanya adalah satu radio ya. Ada kawan namanya Hairus. Dia juga aktif disitu mendengarkan gitu. Dan disana kami banyak bicara soal apa yang bisa dilakukan dalam karir. Karena karir itu tidak perlu dipersamakan dengan pekerjaan. Makanya judul buku ini kan your job is not your career. Pekerjaanmu bukan karirmu. Pekerjaan itu amanah dari orang dititipkan. Sementara karir itu totalitas kehidupan kita. Buku ini saya tulis ulang. Sebenarnya untuk memberikan kayak semacam apa ya. Pedoman fundamental tentang beberapa hal yang penting. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa nomor satu syukuri dulu dimanapun kau berada saat ini. Dengan segala kegalauan, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan. Tentunya kita tahu ya. Aku mestinya harus belajar dari Isa. Kalau banyak dibalik makna kata itu ada hal-hal tersembunyi. Ada pesan tersembunyi. Kayak syukur itu mudah kita ucapkan. Ini kan bahasa Arab ya Isa ya. Kata dasarnya kalau tidak salah tolong dikoreksi syakaroh. Syakaroh itu konteks yang menggambarkan dalam kondisi sulit, paceklik. Tidak ada rumput yang warnanya hijau. Adanya cuma jerami itu pun sedikit. Kambing dikasih jerami. Eh susunya banyak. Itu syakaroh. Jadi esensinya diberi sedikit, memberi banyak. Dan ekspresif. Karena kalau kita bersyukur perlu diekspresikan. Dan tidak boleh salah mengekspresikannya. Apa kabar lo? Ya Alhamdulillah lah masih hidup. Itu bukan bentuk syukur. Dengan kau sudah kuliah. Kau bisa menamatkan kuliahmu. Sejatinya kau itu satu orang beruntung di republik ini. Dibandingkan sekitar 11 sampai 13 orang. Yang tidak punya kapasitas untuk duduk dimanapun kau berada saat ini. Karena sedemikian rupa istimewanya. Bisa melalui perkuliahan. Betul. Tapi emang problemnya kan kemarin gue kayaknya main-main aja gitu ya. Nah sekarang sadari. Bahwa kau itu artinya. Dengan kau duduk disitu ada 11 sampai 13 orang Indonesia yang gak bisa duduk disitu. So minimal yang diharapkan dari kau bukan saja memberdayakan dirimu. Tapi memberdayakan 11, 13 orang lain. Itu baru BEP. Itu baru break even. Itu baru apapun yang sudah dialokasikan kepadamu. Sumber daya, waktu, ilmu. Itu baru balik modalnya tuh kalau kau sudah bisa membantu memberdayakan 11 orang. Nah kalau kau awali dengan itu hidupmu itu gak sekedar cuman gue mau apa lagi ya. Atau kira-kira apa lagi yang supaya gue bisa dapat lebih keren ya. Gak gitu. Dan emang problem pertama kita hidup, nanti kita bahas lagi ya. Hidup di era yang senang membandingkan. Benar ya? Kalau kata anak jaksel insecure. Insecure dan apa ya? Kalau zaman saya dulu, media sosial baru mulai naik. Gak se-kronis sekarang bahwa anak-anak gini hari, anak-anak yang baru lulus 54% itu mengatakan akan keluar kalau bisa populer. 89% akan keluar untuk duit lebih gede. Jadi hidup itu tereduksi gimana supaya bisa dapat duit lebih, supaya bisa dikenal lebih banyak orang. Ya loh mas, aku menemukan satu kasus ya. Ini boleh nanti dilanjutkan, ini intermezzo aja. Seseorang masih kenalan lah. Kenalan dia bangun cafe di daerah elit di Jakarta. Sebut saja Kemang. Dia tanya, kamu cafe bagus gini ya, rame, Alhamdulillah, untungnya berapa? Dia bilang, belum ada untungnya. Loh, kalau gak ada untungnya kenapa bangun cafe? Gengsinya tinggi kalau punya cafe. Artinya semahal itu untuk gengsi bangun cafe di daerah elit luar biasa. Salah satu tempat saya belajar adalah namanya Syekh Hamzah Yusuf. Beliau menarik sekali itu menyampaikan bahwa kalau kita menakar apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton dalam waktu 24 jam sekarang ya Isa ya. Itu jauh lebih banyak dibandingkan yang dibaca, ditonton, disimak oleh orang yang hidup 100 tahun seumur hidup mereka. Sebelum era media sosial ini, apa yang orang baca seumur hidup mereka, yang mereka tonton seumur hidup mereka, itu masih lebih sedikit dibandingkan apa yang kita simak baca dalam 24 jam. Bisa dibayangkan, kita diberi alat ini oleh Allah namanya akal, intelek. Tapi intelek ini perlu digunakan secara tepat, ibarat pisau, ya buat motong mesti ada caranya. Karena kalau enggak, gue mencelakakan orang. Saking banyak informasi yang masuk ya. Dan yang membiarkan siapa? Yang membiarkan kita tadinya cuma mau ngeliat Instagram itu selama 5 menit, akhirnya 5 jam siapa? Betul. Yang kemudian siapa yang sulit mendisiplinkan waktu kita, mustinya selepas Isa kita makan atau kita bercengkrama habis itu tidur. Siapa yang kemudian membuat kita jadi merasa perlu untuk nonton lebih banyak lagi streaming. Dan akhirnya kita nonton hal-hal yang kita tahu itu buruk buat kita. Paham ya? Dan ini namanya overstimulated brain. Overstimulated brain itu brain, otak tidak lagi bisa memproses secara benar. Karena belum selesai kita merespon satu pesan, belum selesai kita membahas satu pesan. Udah masuk hal lain lagi. Dan jauh berbeda topiknya. Coba lihat deh, isu yang muncul hari ini itu bertubi-tubi benar gak sih? Betul. Belum tuntas bahas yang satu, belum dapet pemahaman soal konteksnya, ibrohnya, hikmahnya. Udah masuk pesan berikutnya. Belum lagi ada orang yang bikin ribut karena bikin komentar gak mikir. Terus dikomentarin lagi oleh orang yang marah. Komentarin lagi oleh orang yang awam. Lah Allah wala kuatah. Lagi asik scroll-scroll gitu masuk chat. Kita lihat orang ribut di whatsapp. Lagi banyak yang kita terima dalam waktu sehari itu ya. Dan ini mempersulit kita untuk bersyukur. Tadi kan dirimu nanya ya, gimana titik awal mulanya kalau kita baru lulus. Nomor satu bersyukur dulu. Karena dengan bersyukur kita merasa abundant. Kita sudah merasa dipenuhi, gak menuntut untuk dipenuhi. Apa lagi yang bisa gue dapet? Kan gue udah kuliah, lo bayar gue dong 8 juta. Kan gue udah dapet gelar. Artinya lo harus angkat dong gue jadi manager. Hal-hal itu udah luruh dengan sendirinya. Karena kita jadi lebih mudah menikmati teh istimewa dari Ethiopia ini. Kenya. Kita lebih... Apa namanya? Kenya. Kenya. Sorry, dari Kenya. Kita lebih senang dalam berinteraksi kita benar-benar ada percakapan yang membuat saya dipahami. Dan membuat saya bisa memahami. Dan itu mahal sekali. Jadi first step adalah bersyukur. Oke, pertama agar kita terhindar dari kegalauannya. Lawan itu dengan syukur. Lawan itu dengan syukur dan salah satu yang paling sulit. Bersyukurnya insya Allah mudah. Selama kita bisa membuat otak kita itu jadi lebih adem. Dan caranya adalah punya kedisiplinan atas setan-setan gepeng ini. Ini alat ya. Betul, setan gepeng. Ini alat ya. Betul. Bukan memperalat kita. Jangan-jangan apa yang kita pikir ini membantu sebenarnya membebani. Kita bukan menggunakan alat ini. Alat ini dan siapapun orang-orang yang berdiri di belakangnya menggunakan kita. Kenapa kok kita lihat ya? Evolusinya Instagram atau TikTok apapun itu. Orang-orang yang ada di ceruk habit forming. Orang-orang terbaik yang mahal sekali dibayar. Dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk membuat kita jadi addicted. Jadi ketagihan. Ketagihan. Kenapa kok kolom. Kalau kita lihat ya di e-commerce itu kolom buy now. Itu warnanya beda. Mengundang banget dan sekarang ada yang lebih busuk lagi. Maaf ya bahasa saya ya. Namanya pay later. Bener gak? Gak usah bayar sekarang nanti aja. Iya diajarin ngutang ya. Untuk sesuatu hal yang gak penting memenuhi hawa nafsu. Dan apakah kita akan menjadikan hari-hari kita isinya didikte oleh itu? Atau sebaliknya. Jadi memang belajar. Nomor satu bersyukur. Bersyukur ya. Bersyukur. Dan bersyukur itu sejatinya pola pikir ya Mas Reni ya. Bersyukur itu menurut saya yang paling mudah adalah mengekspresikan segala hal yang kita nikmati. Jadi kita pernah dapat pelajaran penting kalau untuk hal-hal yang duniawi yang masih tampak ya. Jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah aja. Ya tapi kalau terkait tentang ilmu, kesolehan, kebijaksanaan. Lihat ke orang-orang yang jauh lebih tinggi. Kalau mau belajar lihat ke atas. Jangan kebalik. Betul-betul. Dan kepada diri sendiri itu kita usahakan untuk tegas, keras. Tapi kepada orang lain lembut. Jangan dibalik. Kepada orang lainnya kita tegas, keras. Sama diri sendiri kita lembut gitu. Aduh emang lu tuh udah hebat banget sih ya. Bener gak? Nah ini yang menurut saya perlu disiasati sih. Bahwa bentuk self-love. Kan anak gini hari banyak ngomongin self-love. Betul. Adalah mendisiplinkan diri sendiri. Adalah self-disiplin. Dan itu bentuk kecintaan diri yang paling besar itu seperti itu. Karena masuk ke poin kedua Isa. Tugasmu itu bukan berambisi. Tapi bersiap. Nah ini problem besar. Dan saya dapati semakin kesini semakin nyata. Bahwa contohnya apa? Kita itu lebih banyak kalau ditanya. Kan konsep mengenal diri itu kan wajar ya. Kenali dirimu. Man arafa nafsahu fakot arafa rabahu gitu ya. Dan salah satu hal yang kemudian membuat kita jadi bertanya-tanya. Kita kenal gak ya diri kita. Dan saya coba uji. Saya tanya ke orang-orang. Coba ceritain dong tentang diri loh. What about you? Kamu gimana? Dan jawabannya menarik ya. Rata-rata jawabannya akan mulainya dari informasi CV. Nama saya Rene Soehardano. Saya lahir di Jakarta tahun yang lama sekali. Informasi yang mudah didapat. Atau kedua bicara soal ambisi mereka. Gue ingin punya startup bakal jadi kayak Nadiem. Gue ingin jadi menteri. Gue ingin jadi youtuber. Ambisi, ambisi, ambisi. Seharusnya apa mas? Kalau kita mau mengenali diri. Apa yang harus kita kenali dalam diri? Pahami konteks ini. Dan ini saya belajar baik sekali dalam pengalaman hidup saya. Tapi berguna sekali. Banyak hal dalam hidup yang menurutmu baik. Ternyata menurut Allah gak baik. Banyak hal yang menurutmu itu buruk. Ternyata menurut Allah baik. Jadi jangan songong. Jangan se-tau merasa lo tau apa yang baik buat lo. Caranya adalah gimana? Buka telinga lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar. Mulutnya dikurangi bicaranya. Lebih banyak belajar menyimak. Dan jadikan dirimu ringan tangan. Mudah membantu. Kenapa? Itu esensi bersiap. Maaf ya Isai. Kalau ditanya. Saya gak mungkin bisa menjalani hidup Isai. Sebagaimana Isai gak bisa menjalani hidup saya. Betul gak? Semua orang sudah dibuat jalur yang sedemikian rupa oleh Allah. Kenapa dia punya orang tua yang menurut dia. Kenapa dia punya guru-guru pengalaman pahit. Orang tuanya mengalami kebangkrutan. Kakaknya itu iri luar biasa dengki. Itu kan rasa-rasa yang muncul di kita. Bener gak? Kita lupa bahwa semua itu dihadirkan untuk kita. Dengan kau punya saudara-saudara yang sedemikian rupa kompetitif. Kau jadi punya kepiawan untuk berinteraksi dengan dunia lebih baik. Dibandingkan dengan mereka yang gak punya iklim seperti itu. Jadi jangan dilihat apapun yang terjadi dalam hidupmu sebagai beban. Lihat itu sebagai pembekalan. Nah kalau udah dilihat begitu. Wolas. Kenapa? Kita percaya kita ada di tempat terbaik. Yang dipilihkan oleh Allah buat kita. Imam Ali itu pernah mengatakan. Waktu terbaik itu sekarang. Dan inilah waktu terbaik. Kenapa? Karena kalau tidak melalui kekacauan, kekisruhan sebelumnya. Saat ini tidak akan menjadi saat ini. Dan besok nanti lima menit lagi belum terjadi. Loh fokusnya adalah kendali hidupmu adalah memaknai hidupmu saat ini. Dan caranya adalah dengan bersiap. Jangan merasa dirimu udah terlalu hebat. Aku mah udah gak model nyapu. Kenapa? Gue udah S1. Ya gue bangun tidur ya biar mbak aja yang beresin kamar. Kenapa? Ya kan gue udah tua. Ya justru. Miliki ritual yang sejak bangun lo tuh udah berguna gitu loh. Iya, 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 iya betul. Benar gak? Benar. Gak meninggalkan jejak-jejak. Ya Allah nih orang tidurnya kagak pernah diberesi. Tidurnya aja nyusah. Makanan abis dipakai kagak pernah dicuci. Semua minta, 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 minta. Tapi apa yang sudah dilakukan? Jadi esensi nomor dua tadi apa? Pertama masih bersiap. Yang pertama bersyukur, kedua bersiap. Kedua bersiap. Karena bersiap itu tidak harus mencari yang tidak ada atau yang belum ada. Bersiap itu mendaya gunakan yang ada. Yang sudah diberikan oleh Allah. Cuman kan lo aja gak merasa itu. Ah itu bokap gue ngerti apa sih? Pernah gak sih ngobrol sama bapakmu? Benar-benar ngobrol. Pernah gak sih benar-benar ngobrol sama orang-orang ada di sekitar lo? Ya. Dan menurut saya ruang-ruang terbaik itu akan muncul kalau kita perhatikan. Gitu. Jadi bersiap nomor dua. Bersyukur bersiap. Itu kuncinya ya biar gak galau ya. Ya Allah. Tadi aku mau bawain gimana Nabi Allah Mas'ulullah. Nabi Daud ya. Apa Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika dia ditimpa musibah yang begitu besar. Dia ambil anaknya meninggal. Hartanya hilang. Sakit. Sakit. Sakit parah. Kemudian digoda. Untuk ingkar sama Allah SWT. Kamu ini udah ditimpa musibah yang begitu besar. Gimana kamu mau ingkar sama Allah SWT? Gimana saya bisa ingkar? Alhamdulillah saya masih punya anak. Sekarang anak saya hilang. Berapa banyak orang yang dari lahir sampai meninggal. Gak pernah punya anak. Alhamdulillah saya masih sempat punya harta. Berapa banyak orang yang dari lahir sampai meninggal. Gak sempat punya harta. Itu kan perspektif ya. Benar gak sih? Cerita-cerita para Nabi itu kan ngajarin kita. Yang lo musti lihat tuh bro. Sis. Itu yang mana sih? Yang lo gak punya. Yang kehilangan. Atau yang lo dapatkan. Kita sebelumnya pun gak punya ya. Makanya ketika kita kehilangan. Sebelumnya kita gak ada Isa. Betul gak? Dan sekarang kita ada. Sebentar lagi kita akan gak ada. Sekejap aja. Orang Nabi Nuh kan pernah ditanya apa rasanya. Ya Nabi Nuh hidup di dunia. Usia dia yakin ribuan tahun kayaknya. Masa kenabiannya aja 900 tahun lebih. Usianya berapa? Dan jawaban beliau apa? Kayak masuk satu rumah. Tinggal sebentar di dalamnya. Terus keluar lagi. Itu hidup seribu tahun lebih. Gimana kita? Lo merasa muda. Merasa masih kenceng. Jadi boleh ngelakuin apa aja. Pertahun jawaban akan datang nanti. Hei pikir dulu. Betul. Masya Allah. Yang kedua bersiap. Tadi Mas Arana jelasin. Bersiap. Ya kenali dirinya. Kita kenali apa yang kita punya. Kenali potensi kita. Kemudian kita akan lebih mudah untuk bersiap. Kurang lebih begitu ya. Kalau passion. Katanya kan. Kamu tuh kalau bekerja harus sesuai passion. Atau bahasa Indonesia sih. Renjana. Renjana. Sesuai dengan minat kita. Sesuai dengan apa yang kita suka. Itu sejatinya tuh passion itu apa Mas. Dan bagaimana kita mencari passion kita. Saya memilih untuk tidak terlalu banyak membahas tentang passion lagi. Tapi emang kalau memang ini dalam bentuk pertanyaan penting untuk diluruskan. Karena akhirnya orang akan berdebat tentang esensi makna kata passion. Ada yang bilang passion itu ambisi. Ada yang bilang passion itu hobi. Ada yang bilang passion itu pekerjaan. Aku tuh sampai lelah gitu. Pushing. Untuk coba menjelaskannya gimana. Sampai akhirnya. Ternyata yang merempongkan ini saya sendiri. Dengan mencoba memunculkan satu diksi baru yang membingungkan. Kesalahannya pada saya. Apa yang saya coba revisi adalah setelah belajar dengan guru saya. Ustadz Ahmad Homsani. Di Al-Isra 83 sampai 85. Di situ nyata sekali disebut. Kurang lebih begini. Membahasakannya. Yang paling ngerti tentang dirimu itu adalah Allah. Allah sudah menghadirkan dirimu bahasa Arabnya itu Syakilah. Syakilah itu indah sekali. Kul kuli amalu ala syakilatih. Begitu ya. Kul kuli amalu ala syakilatih. Syakilatih itu artinya predisposition. Apakah kau akan merespon satu hal lebih daripada yang lain. Itu sudah dibuat kehususan untukmu. Passion itu kalau diterjemahkan. Supaya mudah ya. Saya bahasakan begini. Terletak pada segala aktivitas. Boleh diulangi gak Isa? Supaya kita sama-sama paham. Ulang. Segala aktivitas. Segala aktivitas. Jadi kalau bukan aktivitas bukan passion ya? Bukan passion. Jadi misalnya gini. Gue suka banget sama musik. Oke. Udah berapa aransemen lo bikin? Gak ada. Oke. Udah terlibat di dalam berapa konser? Gak ada. Jadi lo pas bilang musik itu apa? Dengerin. Itu pasif. Iya. Lo harus melakukannya. Segala aktivitas yang membuat diri. Membuat diri artinya bukan orang lain. Iya. Banyak orang. Aduh gue seneng banget ngelakuin ini. Kenapa? Karena setiap kali gue ngelakuin ini. Pacar gue muji gue. Astagfirullahaladzim. Satu pacaran. Kedua. Dia seneng dipuji. Jadi sebenarnya lo seneng ngelakuin itu. Apa seneng dipuji? Karena dipuji atau demen ngelakuin ya? Benar-benar. Jangan-jangan kalau gak ada yang muji gak? Gak dilakuin. Jadi membuat diri bukan orang lain. Imbalan terbesar orang yang mengerjakan passion ya. Adalah mengerjakan passionnya. Iya. Karena dia nikmat ngelakuin itu. Gak ada ria lah. Gak ada. Dan percayalah. Hasil pertama tuh pasti katrok. Awal-awal tuh pasti katrok. Benar gak? Benar. Iya kan? Jadi segala aktivitas yang membuat diri bukan orang lain. Merasa berdaya. Kata dasarnya itu merasa berdaya. Belum tentu berdaya. Merasa berdaya tuh artinya apa? Lo akan merasa dimampukan, dibisakan, diberanikan, dikokohkan, digigihkan. Untuk terus mencoba. Kenapa? Because you enjoy it. Karena disini waktu berlalu cepat sekali. Disini emang lo capek. Tapi tidur seger lagi pengen balik lagi ngerjain itu. Semudah itu. Tapi apakah passion itu segalanya? Bukan. Ini cuma satu komponen. Dengan lo mengerjakan segala hal yang disebut sebagai passion lo tadi itu. Lo gak butuh dimotivasi. Lo gak butuh dia. Ayo dong go bayar dia supaya lo ngerjain. Gak butuh. Kenapa? Karena lo udah ada di dalam zone lo sendiri. Zona pertumbuhan itu. Supaya bisa masuk ke elemen kedua. Namanya apa coba? Namanya adalah menjadi piawai atas dasar passionmu. Dan menjadi piawai ini mesti intensional. Orang kalau mau daki gunung kan gak bisa. Bro kita ngapain ya? Daki gunung yuk. Gak ada. Gak ada. Gak harus latihan dulu. Orang daki gunung tuh pasti gini ya. Eh. Kita daki gunung yuk. Oke. Sebulan lagi. Lu nyiapin ini ya. Lu nyiapin ini ya. Betul. Cari rutenya ya. Ada kan? Kenapa? Kalau lo gak demen. Ngapain juga daki gunung. Betul. Bener gak? Betul. Capek. Nah apa gunung lo itu? Karena itulah yang akan mendudukkan diri lo. Sebagai orang bermanfaat di dalam masyarakat. Kenapa? Karena lo merasa punya kebutuhan untuk menjadi lebih baik. Bukan mendapatkan imbalan lebih besar. Itu datang sendiri nanti. 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 Pada waktunya. Allah itu gak salah ngasih yang namanya rezeki. Jadi kalau lo sekarang ngebayangin. Uh temen gue diterima disini gajinya 15 juta. Gue disini tawarin 6 juta. Lo kerjaannya demen. Tempatnya demen. Tapi soal urusan duit aja. Akhirnya menurut lo. Holas. Gak mau. Kenapa? Karena temen gue dapet segitu. Paham ya? Ya. Jadi. Bagaimana kemudian kita bisa. Dari passion. Sebagai pintu gerbang. Menuju ke piawayan. Dan ini butuh waktu. Gak bisa. Setahun Isa. Kalau. Ini bedanya passion sama hobi. Kan banyak yang nanya ya. Kalau hobi itu. Lo seneng melakukannya sama kayak passion. Tapi lo gak ada kebutuhan menjadi lebih baik. Jago gak jago yaudah. Lo demen aja. Bener gak? Banyak orang yang hobi bola. Tapi main bolanya gembel. Gitu aja. Gak ada kebutuhan. Ya itu hobi lo. Tapi kalau passion. Lo merasa harus lebih baik. Lo seneng banget ketemu guru-guru disana. Orang-orang yang bisa melatih lo jadi lebih baik lagi. Lo mau banget dapet. Cara pandang baru. Insight baru. Demen. Nah itu kata kuncinya. Segala sesuatu yang membuat diri. Segala aktivitas. Segala aktivitas. Yang membuat diri. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Merasa berdaya. Berdaya. Nah. Udah ada. Gak harus nyari kemana-mana. Ingat tentang Syakilatihi. Itu Allah itu sudah menetapkan tiap orang. Kadar-kadar tertentu. Oh kalau terkait hitung-hitungan. Nih. Kalau terkait analisa. Nih. Kalau terkait. Apa. Connecting people. Networking. Nih. Semua orang udah punya kekhususan itu. Dan udah ada di lo. Ingat aja hal-hal yang lo ingat. Nah. Menarik ya katanya. Ingat hal-hal yang lo ingat. Karena kalau lo gak suka. Lo juga lupa kan. Betul gak? Betul. Nah dengan lo ingat. Artinya apa? Insya Allah. Akan dibukakan. Jalannya. Pathnya. Dan lo akan dipertemukan. Nah ini yang berikutnya. Tadi kan udah empat ya. Iya empat. Terus berikutnya. Menuju ke piawaian. Lo akan dipertemukan. Dengan sahabat-sahabat terbaik. Bukan kebetulan. Tapi memang. Allah mengirimkan orang-orang itu. Ada di sekitar hidup. Lo pernah ngerasa gak sih? Orang-orang yang deket di hidup gue ini. Kenapa ya mereka ada disini ya? Jangan-jangan gue gak punya kendali. Tahu-tau aja mereka ada disini. Kalau kita udah merasa. Di dalam satu ruangan Isa. Udah menjadi yang paling pintar. Itu indikasi buruk. Indikasi kita harus ganti lingkungan. Atau bagaimana? Karena gini. Kalau lo udah ngerasa paling pintar. Terus lo berguru sama siapa? Iya. Semuanya berguru sama lo. Lo sendiri berguru sama siapa? Benar gak? Harus. Gak ada eks. Gini. I am. Saya tuh Isa. Isa tuh Reni. Dengan kita meluangkan waktu bersama. Kita punya. Kita udah mendeklarasikan punya kesamaan. Dan ini nyata. Makanya kalau berteman sama siapa aja. Bersahabat. Hati-hati bung. Hati-hati. Kau pilih sahabatmu. Katrok. Katrok lah kau menjadi. Hati-hati. Makanya kalau anak muda. Hati-hati pilih persahabatan. Pertemanan silahkan dengan siapa aja. Tapi persahabatan. No, 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 no. Tahap keempat. Itu udah kelima. Itu udah kelima ya. Menemukan passion. No. Nomor satu tadi kan. Bersyukur. Nomor dua bersiap. Bersiap. Terus nomor tiga passion. Nomor empat itu menjadi piawai. Kata lainnya adalah ikhtiar. Nomor lima sahabat. Udah lima. Cukuplah. Udah ya. Iya. Keren banget. Dan ikhtiar itu. Apa ya bahasanya. Orang kan banyak gini ya. Ya udah takdir gue pengangguran gitu. Udah tiga bulan udah ngirim ke empat ratus perusahaan gimana. Yang namanya takdir kawan. Itu ada di ujung ikhtiar. Kalau ikhtiar. Di depannya. Iya. Kalau lu masih bisa komentar. Masih punya energi untuk komplain. Artinya. Masih punya energi juga untuk. Masih punya energi untuk melakukan sesuatu. Lu bohong. Udah segitu aja lah. Iya. Kalau kata ami-ami condet. Ami-ami condet. Ami-ami condet. Apa. Saya lupa ada tuh. Kalau kata ami-ami condet. Alasan itu akan terdengar hebat. Bagi orang yang membuatnya. Sepakat. Sepakat. Excuses. Excuses. Sounds better. Sounds better. To the person was making them up. Kurang lebih begitu ya. Mohon maaf sih orang Arab bukan orang Inggris. Enggak bisa ngomong. Allah Allah. Begitu ya Allah. Kalham-kalam. Masya Allah. Makasih banyak Mas Rene. Oke. Ada pertanyaan lagi Mas Rene. Untuk orang yang sudah. Menemukan passionnya. Artinya dia sudah merasa. Berdaya. Ketika dia masuk ke situ. Kemudian dia mencoba. Menjadi piawai di situ. Tapi lingkungannya. Tidak mendukung dia untuk. At least menjadi makmur di bidang itu. Katakanlah. Saya mengangkat kasus. Dari pengalaman pribadi. Guru. Ada beberapa saudara kita yang. Begitu passion. Untuk mengajar. Tapi. Sama-sama kita tahu lah. Profesi guru ini. Apalagi di tempat kita sekarang. Kurang begitu dihargai. Apa yang harus dia lakukan Mas Rene? Jangan membuat penghargaan orang. Mengacaukan niatanmu dan ikhtiarmu. Jadi. Gini. Ada dua hal yang perlu dijawab ya. Nomor satu. Jangan-jangan kau ada di industri yang salah. Bisa jadi. Atau jangan-jangan caramu salah. Artinya. Apakah seorang guru bisa. Jadi berada di industri yang salah. Saya menyebut guru itu. Bukan sebagai profesi ya Isa. Dan kita coba luruskan sama-sama ya. Menurut Isa profesi itu apa? Kalau ilmu yang saya. Bodoh ini. Ya pekerjaan. Bukan. Gini. Profesi itu dari bahasa latin Isa. Oh iya. Your job is not your care ya. Profesi itu bahasa latin. Kata dasarnya namanya profesio. Iya. Tahu gak profesio artinya apa? Artinya apa Mas Rene? Janji publik. Dasarnya. Jadi sebelum sesuatu menjadi profesi. Sejatinya. Zaman Yunani kuno dulu. Atau zaman latin kuno dulu. Sebelum orang jadi petani. Kan gak ada institut pertanian Yunani. Zaman dulu kan. Iya. Atau institut pertanian latin kan gak ada. Jadi dia belajar dari mana? Dari petani yang sudah. Yang sudah melakukan itu. Betul. Dia ikut setahun. Dua tahun. Tiga tahun. Bangun sepagi. Atau bahkan lebih pagi dari petani tuanya. Dia ngikut pergi ke ladang. Dan mengikuti semuanya. Sampai kemudian si petani tuanya bilang gini. Isa kamu siap. Ditenteng lah Isa ke pasar. Di sana Isa diminta mengucap janji. Saya Isa bin siapa-siapa-siapa. Sudah belajar dari siapa-siapa-siapa. Dan saya sekarang akan menjadi petani. Dan saya akan melakukan sebaik-baik saya. Itu profesi. Jadi sekarang profesi itu direduksi ke dalam duit. Oh lo profesional artinya dibayar. Gak cuman itu artinya. Dan kalau kita memahami konteks ini. Maka dalam melakoni apapun. Contoh guru. Guru itu juga bukan profesi menurut saya. Guru itu peran. Sebagai ayah bisa jadi guru. Guru bahasa sanskerta. Ini menarik juga. Bahasanya artinya apa coba Isa? Apa itu? The destroyer of darkness. Penghancur kegelapan. Jadi sekarang. Kalau kita merasa guru itu sebagai profesi. Yang kita omongin adalah. Hitung-hitungan silabus. Terus apakah saya sudah dapat manfaat? Enggak. Guru itu bisa diperankan. Dimanapun. Sebagai startup founder bisa. Sebagai PNS bisa. Sebagai CEO bisa. Sebagai manager bisa. Sebagai kakak bisa. Sebagai ayah bisa. Jadi jangan mengunci kita bahwa. Oh. Cuman segini nih dapatnya. Dan kalau udah bicara cuman segini dapatnya. Kita mesti buka bab yang namanya buka. Namanya babnya nafkah. Rizki. Dan tidaklah seseorang akan dizolimi rizkinya. Betul. Sebagai Muslim kita percaya. Kalau itu merupakan hakmu kau akan dapat. Kau paksakan untuk nyuri. Lu bisa dapat. Lu korup lah katakan. Masih bisa selamat saat itu. Kau punya 10 rumah. Tapi yang kau tinggali berapa? Yang jadi rizkimu yang mana? Nah konsep bagaimana kita melihat itu. Kepunyaan itu apakah artinya gue bisa nunjuk satu tempat itu punya gue. Atau kepunyaan itu kenikmatan yang didapatkan darinya. Ngebayang gak? Kalau orang berpikir itu yang namanya riski itu adalah cuman duit. Maka dia punya duit banyak semua problem selesai. Yang kita lihat justru sebaliknya. Semakin banyak uang kalau kau gak pandai semakin banyak problem. Betul gak? Betul. Lu gak ngerti anak lu ada dimana. Anak lu ngapain. Istri lu kemana. Atau suami lu ngapain. Betul gak? Dapatkah ketenangan dari sana? Enggak. Jadi jangan kalau udah masuk chapter riski dan nafkah. Nomor satu fokusnya adalah meninggikan nilaimu. Karena dengan nilainya tinggi suatu saat nanti market akan menyesuaikan diri. Ya tentunya ada obrolan lain. Kita bisa bicara soal berstrategi dan segala macam. Tapi itu udah satu kenyataan kok. Apakah langsung terjadi? Ya enggak lah. Enggak lah. Artinya tinggikan nilai dulu ya. Nanti riski dari Allah. Nabi Yusuf AS. Berapa? Coba dia itu kan efektifly perdana menterinya Mesir saat itu. Bener gak? Coba lihat ada yang bisa baca gak CV-nya dia? Orang tuanya jelas gak? Pernah di penjara? Ayo apa lagi? Apa lagi? Pernah jadi budak. Pernah jadi budak. Dianggap mengganggu istri pembesar. Dipenjarakan dan seterusnya. Coba apakah itu? Ngebayang gak kalau di tengah pas di penjara dan Nabi Yusuf kan bilang ya Allah disini jauh lebih baik daripada gue harus di luar sana gitu kan. Kurang lebih begitu ya. Nah bayangkan kalau Nabi Yusuf itu mengatakan gini. Kok gini-gini aja ya? Susah amat jadi Nabi ya? Bener gak? Dan kita tuh ada di satu chapter dalam hidup kita. Kita udah menuju ke kerangkumannya. Udah menuju ke epilognya. Loh hidup lo masih ada? Kenapa? Kenapa pembawaanmu sudah ada di chapter akhir? Cemen. Maaf ya. Aku jadi ngeledekin ya. Gak boleh ya? Iya, iya, iya. Kesel. Gak apa-apa. Santai. Kayak lagi dimarahin sih ya Mas Erdek. Orang tua tuh gitu. Gak apa-apa. Salahnya bisa ngundang aku. Gak apa-apa Mas Erdek. Tapi Masya Allah begitu banyak kalam-kalam Mas Erdek. Tolong editor di capture, ditaruh sini ya. Terlihat nanti ada kalam-kalam ya. Biar bisa di screenshot, screenshot, screenshot Mas Erdek. Karena beberapa orang kadang-kadang suka males nyatet. Jadi biar ada screenshot-an banyak. Mau nginget Mas Erdek tinggal scroll, scroll, scroll. Asya Allah. Makasih banyak Mas Erdek. Saya terima kasih kembali. Semoga membantu dan bermanfaat. Itu tadi ilmu luar biasa tuh. Guru, apa, the destroyer of darkness ya. The destroyer, penghancur kegelapan. Artinya guru itu sebagai cahaya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW disebut mu'alim. Sebut pengajar. Beliau juga menjadi nur. Nurun ala nur bahkan. Menjadi cahaya di atas cahaya. Ya Allah itu ilmu. Insya Allah. Tapi saking banyaknya yang Mas Erdek kasih tadi. Sampai bingung gitu. Tadi saya nyesal. Gak bawa buku, gak bawa catatan. Saya pengen nulis. Insya Allah. Nanti saya tonton ulang lagi. Nanti kita ajak aku lagi kesini. Insya Allah. Nanti aku lagi si teh dari Kenya. Insya Allah. Mau minum dulu Mas? Mau minum dulu ya. Dengan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini buku secara umum bercerita tentang apa Mas Rene? Jadi saya tuh nulis buku Your Job is Not Your Career pertama 11 tahun yang lalu Isa. Ini edisi yang ditulis ulang. Jadi semuanya ditulis ulang. Jadi ini kegelisahan lama sebenarnya. Kegelisahan lama yang kemudian juga menjadi kegelisahan baru. Coba untuk dikoreksi. Karena baru belajar kembali tentang agama ini. Alhamdulillah oleh Allah ditunjukkan jalan. Bertemu dengan orang-orang soleh. Isa salah satunya. Amin. Dan banyak kawan-kawan lain yang membuka hasanah pemahaman saya tentang hidup itu sendiri. Dan tentunya di dalamnya yang ngomongin pekerjaan, karir. Jadi buku ini. Kalau dulu tuh cuma dua buku. Sekarang jadi tujuh buku. Ini buku satu dari tujuh. Buku duanya insya Allah minta doainya Isa. Dan kawan-kawan akan keluar akhir bulan ini. Insya Allah. Judulnya Dealing with Meaninglessness. Life Crisis. Ngomongin soal. Ya itu yang tadi dirimu sampaikan. Krisis. Krisis hidup. Gak tahu mesti ngapain. Betul. Kalau bahasa anak jaksel banyak. Kita banyak. Ngomong anak jaksel ya. Bismillah. Quarter life of crisis. Itu quarter life crisis kan. Zaman gue kagak ada. Yang ada dulu life crisis. Sekarang apa pula quarter life crisis. Itu dibahas di buku dua. Sepanjang hidup krisis. Emang seperti itu. Krisis itu. Kalau dalam bahasa Cina ada dua aksara. Yang satu itu peluang. Yang satu itu ancaman. That is crisis. Jadi kalau lo ada di keadaan krisis. Syukuri dulu. Karena ini peluang untuk lo jadi lebih baik. Dan setiap orang yang menghadapi krisis. Keluar dari situ pasti akan jadi pribadi yang lebih baik ya. Kalau dia belajar. Kalau dia belajar. Kalau enggak. Dia akan jadi pribadi yang lebih bitter. Banyak menyalahkan. Banyak kesel. Nah ini kita coba hindari. Masya Allah. Dan memang sejatinya kita hidup di dunia. Enggak mungkin. Enggak menghadapi masalah ya mas ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala belum tahu kesungguhan yang ada pada diri kamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum tahu kesabaran yang ada pada diri kamu. Masya Allah. Jadi ya sejatinya ujian membentuk kita ya. Membentuk kita kalau kita berhasil lurus. Insya Allah. Ya Allah. Dan enggak bisa buang jauh-jauh pemikiran lulus sendiri. Atau lulus terbaik. Kita lulus bareng-bareng. Lulus bareng-bareng. Kita gandengan kita ajak satu sama lain. Dan untuk bisa melakukan itu yang harus dilakukan. Dan ini chapter berikut yang paling berat. Kalau tadi kan udah bicara buat kegalauan ya. Udah ya. Yang paling berat itu adalah berhadapan dengan diri sendiri. Ego. Nafs. Ini PR besarnya. Tapi mungkin untuk obrolan nanti supaya enggak terlalu overwhelm. Tapi pahami bahwa di dalam diri kita itu. Kalau Imam Al-Ghazali bilang ada beberapa dimensi yang mesti dikenali. Dan pertempuran yang sejati. Jihad terbesar itu ada di dalam diri. Mengalahkan ya hawa nafsu itu. Secara umum kita mengerti. Tapi bagaimana detailnya. Kayaknya ini Isa harus ngajak saya kemari lagi untuk obrolan berikut. Insya Allah dengan senyang hati kita ngajak. Ini kalau orang mau dapat buku ini beli di mana mas? Oh penulis itu senang bukunya dibaca. Tapi penulis lebih senang bukunya dibeli. Untuk kawan-kawan disini udah disiapkan. Kalau yang lain bisa online. Ini untuk empat penanya terpilih. Comment nanti yang comment dan share insya Allah dikasihkan. Sebenarnya aku ngasih itu tiga buat penanya. Satu buat Isa. Kalau Isa mau kasih semuanya juga boleh. Ya udah saya ambil satu. Tiga aja. Jadi kalau bisa pertanyaan-pertanyaan nanti di sesi berikutnya kita coba jawab aja Isa. Oke siap. Pertanyaan-pertanyaannya. Boleh insya Allah siap. Ini kita juga mau ngasih mas Rene buku ini. Buku terbitan Robito Halawiyah. Sebenarnya ini buku bahasa Arab. Di karangan Al-Alama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Zain bin Ibrahim bin Smith nih. Masya Allah. Isinya ini tentang Torigo Halawiyah. Torigo Halawiyah. Nah ini ada foto Habib Zain. Habib Zain bin Smith. Beliau hidup di Madinah sekarang. Salah satu ulama yang terkemuka di Saudi Arabia. Masya Allah. Beliau dari Indonesia. Orang sana. Orang sana. Habib Zain. Ini Torigo Halawiyah itu tentang bagaimana Bani Alawi. Atau Bani Alawi Habib menjalani kehidupannya. Ada lima prinsip yang mereka jalani. Ada ilmu, amal, waro, khauf, dan ikhlas. Selengkapnya mas Rene bisa baca sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mas Rene. Buat yang mau beli buku ini juga bisa di. Nomor di bawah ini. Lumayan buat Danus Nabawi TV. Insya Allah. Makasih banyak mas Rene. Terima kasih kembali. Ya Allah. Dasyat ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat mas Rene. Makasih banyak juga ilmu-ilmunya mas Rene. Jangan bosan-bosan main kesini. Insya Allah kita jumpa lagi. Jaga kesehatan. Mas Rene juga jaga kesehatan. Betulnya. Perjuangan kita masih jauh. Republik ini butuh dirawat oleh orang-orang yang waras. Betul. Oleh orang-orang yang terbukti keimanannya. Dan itu perlu kita jalani bersama. Insya Allah dimudahkan oleh Allah ya. Perjalanan ini. Amin. Makasih banyak juga mas Rene. Semoga apapun yang sedang mas Rene perjuangkan saat ini. Dilancarkan, dimudahkan, dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Makasih juga mas Rene. Makasih banyak juga pemirsaan Abu TV yang sudah menyimak sejauh ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Obrolan kalam. Insya Allah mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya buat kita semua. Makasih juga buat kru-kru yang sudah membantu. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada Mas Fauzi, Mas Amjad, Abian, Wirdas, Hairuz, Hadi, dan Wili. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Para pemirsa, kita cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumabihamdik. Asyadu'ala ilalantastafirukatubu'laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumabihamdik. An לא� selanjutnya.